Warta Radio Kota Santri Yang saat ini berstatus zona merah Sebagai langkah untuk merangsang warga agar membudayakan mengenakan masker Sebagai pembiasaan tatanan hidup baru di era new normal Sebanyak 40 pegawai negeri sipil turun ke jalan untuk mengedukasi pengguna jalan yang tidak menggunakan masker Salah seorang pengguna jalan yang kedapatan tidak mengenakan masker Soleh saat ditanya kenapa tidak memakai masker menyampaikan Alasannya karena hanya akan bepergian ke tempat saudara yang jaraknya dekat dari tempat tinggal Biayanya juga mengemukakan selalu pakai masker saat perjalanan jauh Karena juga banyak berita yang katanya itu Kalau pakai masker kan kalau keseringan musara sirkulasinya kurang Jadi gitu Cuman kita kan belum tahu pasti Ini nanti kebiasaan hidup baru harus pakai masker Masuknya jalannya putih Dalam kesempatan tersebut Kepala Sekolah SMP Negeri Dua Tirto Kabupaten Pekalongan Khairul Huda Bersama sejumlah guru juga sekaligus mengedukasi warga dan pengguna jalan yang masih enggan memakai masker Upaya edukasi kepada masyarakat harus dilakukan dengan apa yang mereka lakukan pagi ini Ya, sebetulnya itu keprihatianan kita semua ya Kita menyaksikan di setiap hari yang kita Kita ketika di jalan banyak menyaksikan bahwa masih banyak pengendara yang tidak sadar Dengan memakai masker Oleh karena hari ini bertepatai dengan A.A.P.I.K.R. Netralitas ASN Kita gunakan momen itu untuk berbagi masker Sebagai bentuk kepedulian kami SMP Negeri Dua Tirto Kabupaten Pekalongan Pada masyarakat sekitar Masyarakat Kabupaten Pekalongan Harapannya agar Masyarakat di Kabupaten Pekalongan Khususnya sehat Biayanya menambahkan untuk mengedukasi masyarakat Akan pentingnya penerapan protokol kesehatan Semua kelompok atau lapisan masyarakat Harus bersama-sama untuk beraksi dan saling mengingatkan Harapannya makin banyak warga yang patuh Dengan penerapan protokol kesehatan Di Kota Santri ini Mif Taudin, Teddy, RKS FM Pekalongan Nantikan Warta Radio Kota Santri Hanya di 96,4 FM